Hai guys, kembali lagi di channel Master Mirin Berbagi pengalaman ya Yang belum subscribe, mohon di subscribe Karena Master Mirin Tidak akan ada apa-apanya Kalau anda tidak subscribe Subscribe itu gratis Sekali lagi, subscribe itu gratis Ya Ini adalah GPS Guys Apa itu GPS guys GPS adalah Global Position System guys Alat penerima sinyal Dari satelit untuk menentukan posisi Di mana kapal itu berada guys Jadi fungsi-fungsi tombol pada GPS ini guys Ini dinamakan Cursor Pad guys Ini dinamakan Cursor Pad Cursor Pad ini digunakan untuk Menggerakkan kursor panah Di layar monitor untuk turun Atau kiri ke kanan Atau merubah nama waypoint Contohnya begini guys Ke kiri ke kanan Untuk merubah nama waypoint Seperti itu guys ya Ini namanya Cursor Pad Ini guys menu Menu ini digunakan untuk Menggerakkan kursor panah Di layar monitor Eh sorry Menu ini untuk membuka pilihan Ya guys ya Menu GPS Ya Contohnya ini guys ya Ya Ini banyak sekali menunya guys Waypoint Router Pluter Alarm Ya guys ya Ini fungsinya menu Yakni membuka pilihan menu GPS guys Oke kita kembali guys Ke display guys Ya display Display ini Ini melihat tampilan layar monitor guys Jenis tampilan layar Yang lurus Atau steering display Navigasi data Dan speedometer Dan pluter guys Contohnya begini guys Ya ini Tampilan tampilannya guys ya 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 ini posisi guys Kayak gini Speed Speedometernya Nah ini Nah ini ploternya guys Ya seperti itu guys ya Nah ini fungsi display Dim guys Dim Dim ini guys Fungsinya untuk Menghidupkan dan mematikan GPS Atau Bisa juga berfungsi untuk Pencerahan JPS Apakah terang Atau Redup Ya seperti ini guys Ya pencerahan Baru kita kisi Gini guys ya Mau cerah Mau cerah apa Mau redup Ya seperti itu guys ya Dan untuk mematikan Dan menghidupkan Oke guys Gotu sekarang guys Gotu Gotu ini memilih tujuan Kapal guys Disini ada 4 pilihan guys Lihat guys Ada waypoint Ada router Guys ya Ada kursor Ada MOB Seperti itu guys ya Untuk memilih Daripada 4 tujuan kapal Jadi apabila kita mau berlayar Pilih rute ini guys Seperti itu Berlayar waypoint Pilih daftar waypoint Nah seperti itu guys ya Tinggal tingkat enter Contoh ini waypoint Gotu Kalau kita mau pilih berlayar Seperti kemarin Tekan Pilih Tracknya guys Seperti itu ya Oke guys Kita kembali lagi guys Ke menu Sekarang kita kembali ke menu guys ya Tekan menu Ya dua kali Lihat guys Ini waypoint ini Fungsinya untuk membuat Waypoint guys ya Waypoint baru Contohnya Seperti ini ya Ini baru Buat waypoint baru Sekarang Rute ini Membuat rute juga Membuat rute baru Untuk pilih rute Seperti yang sudah Dijelaskan di video sebelumnya Ya plotter ini guys Untuk melihat Jejak perjalanan kapal Sebelumnya Atau yang sudah Dilalui guys Seperti ini guys Ya Jejak yang sudah Perjalanan kapal Yang sudah Dilalui Diset guys ya Seperti itu Setelah itu guys Kita lihat lagi Alarm guys Alarm ini Penanda bahaya Atau peringatan Apabila kapal keluar Dari arah Yang ditentukan Guys Ya Bisa diatur guys ya Kalau keluar Daripada 25 Dia tekel mil Maka akan berbunyi Sendiri guys ya Seperti itu Bisa juga ditentukan Diatur disini guys Bunyi pendek Apa panjang Seperti ini guys Kalau Kalau jatuh disini 10 atau berapa Setelah diatur Maka dia akan berbunyi Seperti itu ya Kita lihat lagi guys Menunya Ya sekarang Kita kembali ke Ini guys ya Disini ada menu WAS atau DJPS Ini HPS ini Untuk hapus guys Hapus apapun itu Terserah ya Mau hapus apapun itu Bisa Mau hapus rute Atau apa itu Sekarang WAS Atau DJPS Ini untuk Mode penerimaan Satelit guys Mode penerimaan Satelit guys ya Ini diisi silahkan Mode nya Bagaimana frekuensinya Kita lagi Kembali ke Kalkulasi guys Untuk menghitung jarak Antara 2 Waypoint Untuk menghitung jarak Antara 2 Waypoint Ya ini menu Kalkulasi guys ya Kalkulasi ini guys Untuk menghitung jarak Antara 2 Waypoint Tekan enter guys ya Nah waypoint Pilih waypoint yang mana guys ya Dari Dan ke mana Maka akan Kecepatan berapa Maka akan Tidapat Kalkulasi jaraknya guys ya Ok Sekarang Misek guys Pesan misek Ini berita Ini Adalah menu Ya lihat guys Ini adalah menu Menampilkan pesan Dikirim yang dikirim oleh Satelit Nah ini kita tidak ada Berita guys ya Tidak ada berita kita guys Ya tidak ada berita Sekarang Satelit guys Ya ini Satelit guys Nah ini Melihat Satelit guys ya Yang digunakan oleh GPS ini guys Tuh Oke sekarang Setup guys Setup Ya setup Yes ya Yes yes Setup Ini Mengatur bahasa Satuan jarak Dan tampilan jam Ya ini Untuk mengatur bahasanya Satuan jaraknya Apa guys Medical mill Atau not Ini jamnya guys ya Jam bisa dirubah-rubah Oke seperti itu Kita kembali ke menu Ya ini Setup Ini guys ya EO setup Mengirim dan menyimpan data Dari komputer Ini untuk Mengirim dan menyimpan data Dari komputer guys Kalau ada komputer Bolehlah dikirim Ya guys ya Selihat ini ada PC Komputer guys Ya itu Langsung lanjut guys Set Tidak guys Merubah tampilan Lintang bujur guys Ya ini Untuk merubah tampilan Lintang bujur Dia atur ajalah Guys disini Ya oke Ya begitu guys ya Menu-menu Pada GPS Fungsi Ya Fungsinya Oke Terima kasih guys Sampai jumpa di video